Seorang paman di Medan tega membobol rumah keponakannya sendiri. Aksi sang paman menggondol emas seberat 30 gram terekam kamera pengawas. Pagar makan tanaman, itulah yang dilakukan pelaku pencurian berinisial AA. Dipercaya menunggu rumah keponakannya sendiri, AA justru membobol rumah korban dengan merusak kunci dan masuk ke kamar korban. Dari dalam kamar pelaku menggondol perhiasan seberat 30 gram yang disimpan dalam lemari. Aksi pelaku pada pertengahan Juni lalu tanpa disadari terekam kamera CCTV yang akhirnya menjadi bukti kuat untuk menangkap pelaku. Kepada petugas Polsek Medan Timur, AA mengaku barang hasil kejahatan dijual kepada penada dan uangnya digunakan untuk membeli sabu. Tersangka berprofesi sebagai petugas keamanan di rumah tersebut. rumah korban, dalam CCTV, dia masuk ke dalam kamar dan menunggu setengah jam, dia langsung keluar emas 30 gram. Dari penanggapan tersangka, petugas berhasil menyipta barang bukti yang digunakan untuk merusak kunci gembok. Dari Medan Sumatera Utara, Adi Palapa Harahap, AI News melaporkan.